Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bek keturunan Belanda Timnas Indonesia, yakni Syain Patinama nampaknya tidak menyukai keputusan PSSI, yang memindahkan pertandingan Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam pada babak play-off Piala Dunia 2026 ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, diketahui Syain Patinama tak nyaman dengan situasi ibu kota yang selalu mengalami kemacetan. Diketahui, PSSI memang telah memutuskan untuk memindahkan lokasi pertandingan leg pertama babak play-off Piala Dunia 2026, yang mempertemukan Timnas Indonesia dengan Brunei Darussalam pada tanggal 12 Oktober 2023 mendatang, sebelumnya, dual tersebut sebenarnya berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Namun, karena di sana masih diselimuti asap tebal akibat kebakaran hutan, maka PSSI memindahkan lokasi pertandingan tersebut ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena faktor asap tebal akibat kebakaran hutan itu dinilai sangat berbahaya bagi para penggawa skuad Garuda, maka dengan berbagai pertimbangan, PSSI kemudian memilih SUGBK untuk menggelar pertandingan tersebut. Mendengar kabar pemindahan itu, salah satu back timnas Indonesia, Shiaen Patinama langsung mengomentarinya, menurut pemain yang lumput di Liga Belgia itu, keadaan ibu kota Jakarta yang selalu diwarnai kemacetan membuat dirinya merasa tak nyaman. Selalu sibuk, terutama di ibu kota, semuanya hanya ada kemacetan sepanjang hari. Ucap Shiaen Patinama. Selain merasa tak nyaman karena kemacetan, Shiaen Patinama juga mengaku bahwa lalu lintas di Indonesia sangat semeraut, ia sering melihat pengendara yang menerobos lampu lalu lintas. Laga debut back naturalisasi itu bersama timnas Indonesia memang dijalani di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kala itu skuad Garuda melakoni Laga FIFA Match Day berhadapan dengan juara bertahan piala dunia Qatar 2022, yakni Argentina. Patinama memang baru sekali bermain bersama skuad Garuda, menariknya, ketika timnas Indonesia bertanding di luar kota Jakarta, back 25 tahun itu malah absen karena sedang mengalami cedera, pada saat itu timnas Indonesia menjalani Laga FIFA Match Day melawan Turkmenistan pada bulan September lalu, diketahui duel tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.